Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di harian ofisial kawan-kawan semuanya bagaimana kabarnya ini hari semoga kawan-kawan saya selalu diperantauan amin semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya amin nah kawan-kawan kali ini kita bakal membahas surhatan oke kawan-kawan sambil menikmati hujan kita bakal membahas dua status dari kawan kita pertama adalah adik kita yang baru bekerja di negara hongkong sekitaran enam bulanan dan satunya laki ini sudah bertahun-tahun tetapi dia ini kondisi kerjanya menurut aku kurang beruntung jadi melalui channel ini semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semuanya memiliki rasa bersyukur ketika masih bekerja di negara hongkong seberapapun gaji anda memang perlu disyukurin tapi sekali lagi kalau sudah lama bekerja di majikan yang sama gajinya cuma segitu-gitu nah melalui channel ini kita bakal membahasnya karena saya pastikan mbak-mbak memiliki pengalaman yang sama dengan saya oke yang pertama adalah ada adik kita yang baru bekerja di negara hongkong sekitaran enam bulan dan adiknya kita ini yang dijadikan masalah adalah ketika dia merasa ketakutan ketika bosnya ini pulang bekerja ketemu sama adik kita ini dan ketakutannya ini karena majikannya mungkin sering menyalahkan atau majikannya cerewet jadi bagaimana sih saran dari orang yang pernah bekerja dan mengalami hal yang sama oke kita bakal membahasnya adik-adik gini sampean baru bekerja di negara hongkong dan masa-masa potongan setiap orang-orang yang sudah lama bekerja di negara hongkong ini pasti kebanyakan mengalami hal yang sama bahkan aku juga pernah mengalami hal yang sama bekerja di negara hongkong pertama kalinya dan bekerja dengan majikan yang cerewet bahkan anak yang suka mengadu tentu hal ini menjadi momo yang menakutkan ketika mereka pulang mesti ada aja kemarahan yang dikeluarkan oleh majikan perempuan bahkan juga majikan laki-laki tapi sekali lagi ketika kita itu memiliki niat yang baik untuk bekerja terus semangat karena setiap orang pasti mengalami hal yang sama pokoknya terus semangat gak usah menyerah dan sekali lagi le sampean ngerasa bahwa tertekan atau tidak nyaman ingatlah bahwa sampean ini masih masa-masa potongan dan mau habis potongan setelah itu sampean punya gaji full yang dimana pasti banyak uang nanti ke depannya jadi sekali lagi pasti sampean ngerasakan kesenangan ketika sampean memiliki gaji full ke depannya jadi saya sarankan terus semangat bekerja karena kalau sampean semangat bekerja kalau sampean ingat sampean gaji full saya kira sampean pasti tetap bertahan apapun situasinya banyak kawan-kawan kita yang menyarankan untuk menghadiahi alfateka kepada majikan itu juga saran yang bagus tetapi sekali lagi ingat toh kembalikan niat awal sampean ketika bekerja di negara Hongkong apapun situasinya asal tidak ada pemukulan tetaplah bertahan itu saran saya oke kemudian yang kedua digaji standar walaupun ia bekerja selama nah itu anak kecil mbak yang baru pulang dari sekolah mereka tuh melewati disini senang banget karena banjir oke kawan-kawan yang kedua adalah udah bekerja selama 6-10 tahun di majikan yang sama tapi gajinya tetap standar 4.870 dolar Hongkong bagaimana sih oke gini saya sarankan buat kawan-kawan gini majikan jika tidak menaikan gaji anda ada beberapa hal pertama mungkin dia tidak memiliki uang untuk memberikan gaji lebih kedua mungkin majikan anda merasa bahwa sampean kerja disitu tidak ada kerjaan jadi itu kenapa majikan tidak menaikan gaji yang ketiga biasanya majikan ngerasa sampean butuh dia jadi ketika sampean butuh dia ya itu dia tidak akan menaikan gaji sampean dan yang terakhir yang paling parah intinya majikan itu tidak menghargai sampean mbak sebagai orang yang bekerja lama di tempatnya dia tidak menghargai sampean dan tidak menghargai tenaga sampean jadi memang majikan sekali harus diberi pelajaran yaitu sampean harus cari majikan lagi tetapi ketika sampean mencari majikan lagi nanti ujung-ujungnya sampean takut majikan yang baru itu tidak baik lah kemudian banyak menuntut kemudian sampean mencari majikan yang gajinya tinggi tapi kerjaan banyak itu sudah menjadi resiko jadi pilihan ada di tangan sampean tapi ingat saya pernah di posisi sampean gajinya tidak naik mbak dan saya bertahan itu karena memang banyak banget buku-buku di tempat majikan saya jadi itu kenapa saya tetap bertahan tapi ketika saya mencoba untuk tidak meneruskan kontrak kerja dengan alasan mau pindah majikan majikan saya itu mau menaikan gaji saya jadi intinya cobalah untuk ganti majikan tapi sampean harus mempersiapkan diri untuk mencari majikan terbaru terlebih dahulu itu saran saya oke bagaimana sih kak kalau sampai saya ini mau ganti majikan atau mungkin saya diputus kontrak karena gara-gara ganti majikan jadi tidak paham bagaimana cara memutuskan kontrak kerja dan bagaimana langkah ketika kawan-kawan memutuskan kontrak kerja atau sampean diputus kontrak kerja silakan kawan-kawan langsung DM aku di IG aku sini atau mungkin kawan-kawan bisa menanyakan langsung di kolom komentar jadi intinya kalau memang kawan-kawan diputus kontrak silakan tanyakan alasan kenapa sampean diputus kontrak oleh majikan Anda baik itu secara notice atau secara interminit tanyakan apa alasannya ketika Anda menanyakan kemudian antara pernyataan dan tulisan surat pemutusan kontrak yang diberikan majikan kepada Anda tidak sama silakan nanti berikan rekod atau penolakan dari atau penyangkalan apa yang dikatakan majikan jadi intinya adalah penyangkalan tentang kondisi pemutusan kontrak kerja sampean yang tidak sama antara percakapan dan tulisan pada kertas pemutusan kontrak kerja semoga bermanfaat buatkan kawan-kawan semuanya channel diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye